pake jersi ini iya bu, yaudah sini aku gantiin punya alison, dicopot cuma ibu-ibu itu terus jersiku dicantelin disana sama ibunya wah langsung wah reading banget itu mas saya pesawat telepon dadaaa kan dulu ada kan itu yang b**** oh berarti kamu menyentuh ini juga ya? yang sakral kamu sih? kamu sih lorong apa sih namanya? Yelda Wormokalord yang ini ini Anfield nya kan? iya, menyentuh itu mas menyentuh, ada bang lorong di... yelda Wormokalord yang ini orang tamu seperti apa? apakah opi ini kok ijazahmu kok yang ini mas orang boleh ganti? ada gitu-gitu gak sih? ini awalnya itu tetep ada ya mas? kayak gitu ya? tapi kan aku nggak jadi aku kayak semacam mungkin semacam berusaha lebih keras daripada lulusan DKV atau lulusan seni mungkin ya, nggak usah jadi aku nyari kliennya ini banget apa curcuran banget iya semua tak jajal coba gitu-gitu terus saya nggak punya basic ilmu desain secara tapi memang ada klien ada yang minta bu kamu ilustrator harus punya S1 kalau kerja kan biasanya ada mas lulusan DKV gitu mas ya biasanya kompetensinya tapi akhir-akhir ini sudah agak mudah mungkin yang portfolio aja gitu yang penting portfolio nya iya orang legenda kita itu Raden Raoq tadi lah hahaha hahaha balik hahaha tapi mungkin Stephen enggak ada itu sampai mana mas? sampai orang tua gitu orang tua? nah jadi kan waktu itu terus beberapa waktu itu masih sering mas kayak daftar PNS aja oh iya gimana pun juga orang tua pasti ya ya pengen pasti pasti mungkin menurut mereka ya terus kan apa daftar pabrik kayak mas mas gue kan juga kerja di pabrik ya eh di temanku banyak pabrik? sedang ada pabrik oh sedang ada pabrik kalau dulu mas gue di Karawang jadi mau ikut mas ada di Karawang terus oh marus alam eh marus alam hahaha hahaha enggak semua enggak semua pabrik enggak semua tapi yang tekstil eh mas chat 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 hahaha hahaha itu terus tapi aku harus membersahakan orang tua biar enggak enggak kepikiran anaknya iya terus salah satu trik yang ku ini waktu sudah agak karyanya banyak diomongin gitu kan itu tuh aku enggak pernah ngobrol enggak pernah ngomong ke ibu apa bapak pak ini karyaku digini lo gitu enggak pernah ngomong mana enggak pernah justru biar temannya ibu atau temannya bapak yang ngasih tau yang ngasih tau loh anakmu ini bareng gitu itu aku pengen yang nyampein tuh malah justru orang-orang selain aku gitu iya gitu oh dan akhirnya mereka dari situ malah ya woi percaya percaya gitu wong 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 liya woi kayak kayak oke lah gitu lah ya woi tapi pernah karyamu DJ di grup keluarga gitu ih DJ ini anakku di retina atau apa oh pernah waktu itu diundang cing abdel oh malah yang diundang cing abdel ada mbah gitu loh maksudnya keluarga gitu ngirimi api leh gitu-gitu kok bisa kenalkan abdel harang tak gitu-gitu kalau ngomong kayak abdel aku ya bisa loh kalau karyamu karyamu desainmu gitu desain di grup pernah waktu itu kalau nggak salah waktu KRJ itu oh waktu Spurs di Joko Karyan tahun lalu berarti di Ramadhan tahun lalu tahun lalu sama Spurs gitu oke gitu dan mungkin ini yang terakhir sebelum kita ke sesi berikutnya saat dari apa sementara karirmu nih bisa dibilang sementara karirmu ini pertanyaan utopis tapi utopis pencapaian apa yang menurutmu paling wah gila nih aku udah sampai sini ternyata gitu sejauh ini sampai hari ini puasa keberapa ini maksudnya dari dulu sampai sekarang ini wah aku bisa ternyata gitu salah satu yang aku idam-idamkan salah satunya adalah kerja untuk Liverpool ini mah ini mengharap list transfernya Liverpool iya jadi list transfernya Liverpool terus berangkat ke Liverpool pertama kalinya naik pesawat juga mungkin pertama kali naik pesawat langsung ke 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 Liverpool ke Liverpool tanpa transit ya ke transit transit kalau nggak supirnya kesel banget hahaha 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 pertama kali naik pesawat langsung ke Liverpool ke Liverpool gila bro saya naik pesawat berulang kali ke Rantau Prapat hahaha hahaha saya pesawat telepon itu kan dulu ada yang itu yang biru-biru itu tapi nggak apa-apa ini adalah bercandaan zaman legenda kita tadi Raden Rao Raden Rao Raden Rao empat kali hahaha pertama kali langsung ke Liverpool itu dalam rangka apakah kamu bisa mendapatkan kesempatan emas itu sebenarnya itu cuma dari Big Reds official Liverpool supporter di Indonesia ngadein tour karena tiap tiap supporter resminya Liverpool tiap negara itu dapet jatah selama satu musim itu pasti dapet free enggak enggak membayar membayar terus tapi daftar kan juga apa ada screening-screening lah misalnya ini kerjanya apa terus ini gimana backgroundnya terus nanti mereka pilihin 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 ketemu saya ini saya mau jalan-jalan di motivasi boleh 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 juga boleh boleh terus kamu daftar beter terus keterima bayar berarti kamu awalnya awalnya bayar awalnya yang di tiktok tiktok iya pak iya iya aku enggak tahu tolong tolong terus awalnya itu terus yang ngajuin beberapa sponsor untuk perangkat seperti itu malah dapat sponsor dari liverpoolnya langsung oh liverpool meng-assise proposal ya terus yaudah akhirnya bisa kerjasama bareng liverpool dan beberapa brand kemudian tahu kalau aku ilustrator terus beberapa ilustrasi setelah saya pulang dari liverpool saya yang bikin oh ibaratnya lah beda kalau ilustrator ilustrasi yang setelah itu beda project lagi beda project jadi kayak oh ilustrator tuh besok-besok kalau ada ilustrasi kerjaannya lempar ke inggrisnya itu gratis iya pada akhirnya pada akhirnya tapi kamu bikin jersey yang potongan itu iya jersey itu kamu kasih siapa? enggak dikasih eh enggak dikasih buat foto-toto sana buat foto-toto oh tapi kamu dapat akses masuk ke locker roomnya iya dan itu itu cukup suatu hal yang buat saya terharu terhadap mas terus aku tidak bisa membuka marim pokok terhadap 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 itu waktu itu tuh di waktu itu kan tour mas iya tour stadion anfield tour terus jadi itu kita kalau boleh dipolehin duduk-duduk di ruang ganti tuh jadi duduk aja iya kalau megang itu pasti dimarahin sama si penjaganya mas 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 jangan megang itu buat pemain itu besok buat main loh buat tanding gitu biar steril ya sepatu kan temen-temen tangannya ada yang ada kunyit berambang ada yang gini gini tapi mau salah keneng-keneng saya jadi itu hamen satu pertandingan hamen satu pertandingan mas sebelum derby culun itu ya nah itu tuh belum selesai waktu itu mas jadi tuh kan gak boleh megang nih kita cuma boleh duduk aja terus aku nanya sama si siapa penjaganya gitu mbak kalau aku kan bawa jersey dari rumah nih kalau aku cantolin situ boleh gak sih karena pengen aja buat foto gitu iya iya ya gak boleh lah megang aja gak boleh ibu-ibu itu menjawab seperti itu terus tapi ibu-ibu kayak ngeliat jersey yang aku pegang jersey apa itu mas kok aku baru liat gitu oh dia menolak tuh belum tau belum liat jersey belum tau barangnya belum tau barangnya terus aku giniin kan ini jersey mashup Liverpool sama tim nasi indonesia aku potong jadi diagonal gitu terus dia deket itu dijahit mas itu kamu bikin sendiri ini dijual bebas enggak ini satu hanya satu ini yang saya bikin ini kok unik ya mas gitu si ibu-ibu inggris itu terus yaudah mas kalau gitu kamu pengen foto disini pakai jersey ini ya bu yaudah sini aku gantiin punya alison dicopot cuma ibu-ibu itu terus jersey ku dicantolin disana sama ibunya wah langsung wah reading banget itu mas nah itu aku liat postinganmu tak kira kamu emang ada kerja sama-sama Liverpool terus dapet akses ternyata ada itu tadi ya ada dramanya sih wah aku langsung wah udah habis itu udah gak ini mas udah ngefokus tapi salah buat ibu itu ya maksudnya gak saklek kalau dia emang tahu niatan orang ini gak macem-macem yaudah bapak-bapak padahal ada dia tuh habis meringatin si misalnya ada orang yang megang jerseynya itu enggak boleh dimarahkan dia kecuali ada orang kayak kamu tapi mau nyandalin jersey kaos kenzo gitu 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 emang harus dilarang gitu ada kepala macanya uci atau mango sama ini apa IEP IEP itu harus dilarang kalau ternyata dibalik itu ada ceritanya tapi respect juga sama ibu tadi ibu-ibu setelah kamu cerita dia melihat bahwasanya kamu ada karya disitu terus boleh karena ada value nya jadi boleh bener bang maksudnya gak merusak juga malah justru sebuah apresiasi buat Liverpool betul betul oh berarti kamu menyentuh ini juga ya yang sakral kamu sih ah iya kamu sih lorong apa sih namanya yang ini ini Anfield nya kan iya ini nyentuh itu mas ada bang lorong di pemain memasuk itu loh oh itu semua pemain top kalau mau masuk stadion itu nyentuh itu nyentuh itu kamu menyentuh itu juga kan menyentuh itu mas berarti berapa jam itu kamu keliling di Anfield itu dua sampai tiga jam kali ya aku lupa saking ini sepertinya menikmati ya menikmati ya wah gila itu tapi harusnya Indonesia juga bisa seperti itu loh tour stadion tour stadion maksudnya industri sepak bulannya jangan berhenti cicer sidok maksudnya semua apalah ya elemen elemen bisa gitu maksudnya klub Indonesia juga berdirinya itu dari 1920 1930 masa yang gak punya histori punya histori tapi belum ada yang mengarsipkan itu kalian kan itu gak ada anak kecil cocok itu kalau stadion di Indonesia bener piknik sambil kasih rumput itu kan iya kambing oh ya enggak kalau itu kan ada tuh beberapa yang kayak gitu stadionnya bukan kasih rumput ke kambing iya 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 gak boleh dimakan kambing rumputnya misal kita bayangkan ke stadion temamu stadion polo apa itu bumi pala bumi pala itu ada tour stadion bumi pala itu kan asik sementara ini kita cuma bisa tour stadion Indonesia itu cuma membeli kulinernya itu bisa kalau sekarang kan muter masih ada patago dan kamu sekarang masih reguleran kerja di salah satu tim di Liga 1 disebutin mana? boleh boleh Persikabo ya makanya gambar-gambarnya Persikabo itu fresh ya fresh kamu banget itu kelihatan kamu itu selalu bisa apa ya menurutku ya selalu bisa menonjolkan ikoniknya dari si pemain itu kayak si siapa tuh Dendy kan Dendy kan oh iya dan iya dan buka orang ipek yang sininya diput-iput itu kan? kaptennya Persikabo Dimas Derajat eh Dimas Derajat juga eh Dendy Sulit Setiawan ini Persikabo bukan? iya yang gini Ciro waktu itu gambarnya eh bukan oh iya Ciro ding ya Ciro ding ya wah itu salah satu yang aku suka dari desainmu tuh eh di gambarnya Aska ini bisa menonjolkan apa ya karakternya pemain karakternya pemain tapi gak usah yang kelihatan banget gitu loh tapi kita tahu iya 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 ciri-cirinya gitu ya ditonjolin di Persikabo kontrak sampai musim ini belum tahu berpanjang gak? tapi sampai akhir musim ini lah ya musim ini jadi semua postingan ilustrasi Persikabo itu kamu yang harap ya? Insya Allah iya oh jadi kalau ada tim-tim lain yang berminat masih bisa sebenarnya silahkan Persibong terus ada yang klub baru itu apa ya? yang di Ternati itu ada baru tuh nah lupa apa nih? serang utuh serang 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 degradasi tapi gak jadi oke tapi ini pertanyaannya terakhir buat kamu iya kamu kan suka Liverpool suka ilustrasi dan namanya bekerja kita harus selalu profesional ya iya iya bagaimana jika kamu dapat tawaran untuk mengilustrasi MU yang notabeneya adalah rival-rival adalah tim terbaik mantap bro hehehe ya itu jadi apa pernah apa jika akan terjadi seperti apa? kalau Manchester yang baru pernah Manchester City kalau City malah pernah yang tim bagusnya hmm oh tim bagusnya tim bagus yang tim bagusnya kalau tim yang lebih bagus kan itu United itu tuh Manchester United nya itu nah itu justru malah ee nomor satunya itu aku pengen ngerjain buat tim rival oh iya mana di atas Liverpool tuh kamu pengen ngerjain tim rival tim rival aku pengen tau rasanya gimana pengen adrenalinnya adrenalinnya ya aku harus bikin bagus untuk tim yang sangat bagus ini bener bener akhirnya kita ber rivalitas secara sehat 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 lah tapi gampang sih kalau kamu dapat ilustrasi gambar Meguiar tinggal nyiapin penggarisan kotak lah gampang oke segmen kedua ini adalah segmen tantangan untuk kita bang tantangan tantangan kita akan mendesain gambar nanti akan dinilai oleh haskar gambar mana yang paling jelit ya oke tapi kawasmu ini juga desainmu ini betul loh nah ini kolaborasimu dengan Pak Farid keras sih keren dia tidak cuma di sepak mula tapi di apa sih pen-penan di skena pen-penan di skena pen-penan apa tuh semelai semelai oh ini juga mas Farid ini ini bukan mas Farid ini mas gofar dulu 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 ini masih bisa dibeli berarti udah gak bisa udah gak bisa ya oh ini kan kolaborasi kayak punya gitu print gitu oke sekarang kita akan mendesain 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 tiba-tiba desain ini mendesain jersey ya jersey kalau bagus saya kan masih punya nomornya orang-orang club tuh ditawarin nanti ya saya akan bikin jersey mendesain jersey ya mendesain jersey ini ini sak kaos ya ya sak kaos ya ya sak kaos ya sak kaos ya sak kaos ya saya akan mendesain jersey habis nih gak pulang habis ini oh ini salah ketik sorry yang diketik penghapus bro berblog berblog ini 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 sepisahnya ya mas saat tekanin kok gak pilih kok gak pilih ini 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 sepisahnya ya mas saat tekanin kok gak pilih ini ini keren keren oke 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 keren oke 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 ini jersey empoli woy 2018 dengan sponsor tempe TMP TMP Konsepnya ini Tim Numpang Saur Tim yang gak pernah bertanding Terus ini apa Ya udah Bolanya pergi aja gak pernah main Ini apa sih Mana ini Bolanya Oh ini aksen Bola yang puter Tapi lebih kayak Berewa Yang kecukur Ini Numpang Saurnya pake stel apa? Stel Gravity ya Strictwell Ini Captain Tapi orangnya kamu cukup presisi ya Untuk urusan garis ke menggaris Kamu lurus Ini kan gini lho bang Ada di iPad namanya kayak gini Nah Tutorial Tapi kamu justru suka yang lurus Atau yang kayak punya punya Kalau aku jujur suka Aku mengakui Punyamu taste nya lho Iya itu taste nya lho Dipresenasi dulu Ini tempe jersey empoli Yang kedua Biru ini jelas Empoli kan biru ya Biru Tempe kenapa hijau? Karena bungkus tempe hijau Bungkus tempe hijau Ini untuk menyingkat Saya tidak mungkin memasukkan Gambar tempe di dalam sini Cuman gak muat kan Tempe hijau Tempe Daunya hijau Oke Tempe lamah lingkungan ya Tempe lamah lingkungan Terus strip 3 ini Kalau mau dipake boleh Silahkan brand besar Adidas Ini logo baru buat kalian Garis 3 Garis 3 Ini Terus di sini merah Merahnya apa nih? Melambangkan Nek gue jadi pemain empoli Butuh getik Mantap Atau merahnya disitu Oke Oke Mantap Mantap mana kah? Bagusan mana? Kalau ini Ini keren Karena Dia ini Kan sekarang lagi ngetrennya Kolaborasi kolaborasi Antara Brand ini Aparelnya Sama brand yang lainnya Brand skateboard Juventus kan juga pernah Pernah sama Peles Peles Sepertinya Ambil dari situ Ya ngawur aja Ternyata emang Emang susah Pes tak bener Terus Gaya-gaya gravity ini kan keren Streetwear banget nih Streetwear Terus Yang dimainin Sepak bola di Sao Paulo Di Tengah kota gitu Cocok Oke Mungkin yang terakhir Next Project kamu Kira-kira Mau apa Next Projectmu Apakah ada sesuatu besar lagi Perdesign Sama aku Nanti ada WSK Ya nanti ada Sama Asbukti Sampai seminggu juga ya Ya juga ada lagi Terus Untuk Yang kedepannya Setelah kemarin Menunut pameran di Liverpool Di Inggris Dan saya kemarin bawa karya Oh iya Dipamerin di Inggris Saya pingin pameran lagi Tahun ini kalau bisa Saya mau pameran lagi Bawa karya-karya tentang si Pak Bula juga Jadi saya pingin Selain bagi ilustrator juga Menyeninnya biar ke Maksudnya hasrat Ya Hasrat ini Pameran lah ya Pengennya di mana Di Temanggung atau Di Jogja mungkin Atau di Jakarta mungkin Oh Kenapa tidak Di Temanggung Bisa Bisa juga Tapi kan yang lebih Sekalian lah ya Sekalian Teman-teman bukan dari Temanggung Iya betul Betul Oke Semoga Segera terrealisasi Aska Terima kasih ya Aska Terima kasih ya Terima kasih Makanya gurunya Aska Dalaman desain Pokoknya intinya Teman-teman Jangan minder Dimana pun Tidak ada yang berada Sekarang teknologi juga Canggih Kita bisa menjadi muda Di dunia Bersama Dinas Kemenpareka Firmatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak bidukilah Muhammadiyah Tapi jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah Muhammadiyah Kecuali kamu Ustaz Pam Muhammadiyah Emang mencari hidupnya di kantor Sampai semua lagi Munggu lalu Nomasaur Munggu lalu Terima kasih Selamat menikmati 2003 Sampai jumpa 突然 Seo atte Terima kasih eri